Aniversari ketiga, Serikat Sopir Skadau atau S3 turut dimediakan kehadiran Bupati Skadau Aron di Rumah Betang Yacht Center, Minggu 8 September 2024. Hadir pula Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Skadau Hermansyah dan Wakapolres Skadau Kompol Riko Syafutra. Hari jadi S3 tahun ini, mengusung tema menjadi abdiasa yang beretika dan bermartabat demi keselamatan lalu lintas kita bersama. Kata abdiasa diambil dalam tema sebagai penghargaan untuk sopir, karena Serikat Sopir sekarang sudah menjadi profesi yang setara dengan karyawan. Sedangkan kata beretika dalam tema, diartikan Serikat Sopir Skadau memiliki pengatauan dan perilaku berkendara yang aman, nyaman, memiliki kesedaran dan tanggung jawab terhadap profesinya. Tentu saja dengan mematuhi segala rambu-rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku. Di hari ulang tahun yang ketiga, Serikat Sopir Kabupaten Skadau ini, kami berharap ke depannya agar semua sopir yang ada di Kabupaten Skadau menjaga dan beretika di dalam berol lintas sesuai dengan tema kita pada ulang tahun kali ini, menjadi abdiasa yang beretika dan bermartabat. Bupati Skadau, Aron turut mengucapkan selamat aniversari yang ketiga tahun Serikat Sopir Skadau. Dirinya berharap kehadiran sekelompok atau organisasi sopir bukan hanya sekedar pertemuan saja, namun sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan berkoordinasi. Mewakili pemindah Skadau, Aron juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Serikat Sopir Skadau atas Baksos yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, karena telah menimbun jalan Skadau rawak yang berlubang dan rusak parah. Kemudian juga kita mendapatkan impres, dana impres dari Pak Presiden langsung, kurang lebih 50-an lebih miliar itu juga kita anggarkan untuk jalan, karena sekali lagi bahwa jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Skadau. Ketika jalannya bagus, maka semua pergerakan barang dan orang itu akan lancar ke tempat tujuan itu yang memang kami targetkan di tiga tahun kemimpinan saya dan pak wakil di Kabupaten Skadau yang kita cintai. Dapat menjadi pelopor keselamatan di jalan raya, meminta mereka agar tetap kompak dan bersatu, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Skadau. Dari Kabupaten Skadau, Mus Musin memberi tekan.